Gua wajar itu Ya 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 Gak sebenernya gua wajar Hahaha Itu BXB satu tahun nih kok Ya Ya hari ini satu tahunnya BXB Aku bangga banget Senang Terima kasih Untuk semua fans Eee Veteran Pastinya Eee Tanpa kalian Pertama saya juga bukan apa-apa Jadi support dan doa dari kalian Begitu luar biasa pasti Hanya kata-kata terima kasih Dan peluk cium kasih sayang Untuk kalian semua yang Saya tidak bisa temukan satu persen Kok selama ini kan luar biasa dukungannya nih kok Bukan hanya datang ke OVRnya Onyo Tapi juga ngejagain di Youtubenya MOP Channel biar trending terus Gimana? Ya itu saya bilang Kalau saya Fokus Eee Memberikan karya Dan juga Eee Memberikan Eee Sesuatu pengalaman buat Onyo Tapi Kalau bonus Viewer Dan yang lainnya Itu adalah loyalitas dari mereka semua Untuk memberikan Atau menonton Tayangan-tayangan yang udah kita buat Jadi Eee Kalau saya tidak mau membebankan anak saya Harus trending harus trending Jadi Terkadang BXB yang saking kompaknya Mereka yang rajin sekali Eee Menonton dan membuat trending video itu Perjuangan mereka yang paling kau Ruben ingat Apakah yang paling bikin trendnya mungkin terharu gitu? Itu ya Kalau Kalau ada salah satu videonya Onyo yang gak masuk trending itu Mereka suka kecewa sendiri Sedih gitu Cuman saya Ya Gimana ya Maksudnya Karena itu bukan menjadi target saya Yang penting anak saya Itu Memberikan karya terus Dia belajar terus Jadi Eee Saya gak bisa berkata apa-apa gitu kan Karena Eee Apapun itu BXB adalah Menjadi bagian dari Dagingnya Onyo gitu Menjadi darahnya Onyo juga Untuk berkarya Dan Sampai sekarang ini ya Bentran Ya Bentran ya BXB Ternah melihat efor mereka yang luar biasa gitu Kayak di Cilong Si lu satu mall penuh Mereka gitu melihat Seperti itu Merinding gak sih ko? Iya itu sih merinding banget Eee Shok Kaget gitu Dan Bagaimana kekompakan mereka semua gitu Jadi Kagum lah Dimana anak saya manggung mereka dateng Dimana anak saya itu mereka dateng Jadi ya Kan sekarang ini gak dateng itu karena Corona Jadi gak bisa ada pertemuan apapun Tapi mereka secara Teman-temannya Semua per kelompok itu Gak ada pertemuan sendiri-sendiri Onyo udah ngucapin Udah Udah ngucapin Udah di-upload juga Waruban mungkin ngasih pesan-pesan ke Onyo Kan mungkin Onyo kadang capek BXU minta foto gitu Ngasih pengertian ke Onyo Coba tetap senyum Semuanya segala macem gitu Enggak Kalau Onyo memang dia Kalau udah ngeliat BXB Apalagi ada orang yang pakai baju BXB Itu dia udah pasti nengok Itu dia udah pasti nengok Jadi Misalnya atributnya Atau apapun yang dipakai itu BXB Itu dia pasti nengok Dan kalau saya Ya ditanya lagi Ya Onyo tidak tahu Kalau sebenarnya BXB ini Luas sekali Terdunia ya Iya Jadi dia Luas Jadi Ya dia tahu cuma BXB aja Kalau ini kan Yang konser bulan depan Harusnya jadi hajatan BXB Katanya sebenarnya Cuma sampai akhirnya Sebagian mereka gak khawatir Gak bisa nonton gitu Iya sampai sekarang ini sih Saya belum nanya lagi Keputusan akhirnya Apakah bisa atau tidak Jadi Saya pun juga belum menjelaskan Ke Onyo nanti Tidak akan ada penonton Onyo juga belum tahu Gitu ya Jadi Dia lagi fokus Untuk Oreo Kemarin habis Sambil nada Terus Banyak sih yang lagi Dia kerjakan juga Menuju konser ini Jadi saya gak mau Saya takutnya Salah penyampaian ke dia Dia jadi down Tapi nanti Saya punya cara Untuk ketika memang Keputusannya tidak boleh Ada penonton Ya Walaupun ada penonton Kan bukunya berjarak-jarak Tuh kan katanya Tapi Kalau saya rasa Onyo pasti akan mengerti Harapan dan pesan Mungkin buat BXB Ya harapannya Pokoknya BXB Terima kasih Support dari kalian Mudah-mudahan kalian selalu bersama Dan support terus Karena saya pun Bukan apa-apa Tanpa kalian yang baik Sekali Luar biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih